Intro Kembali lagi di Imam Arifin Channel Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah KIA Picanto Pool Option Manual tahun 2004 Oke langsung saja kita menuju ke bagian headlamp Headlamp dari KIA Picanto ini menyatu dengan lampu seing Kemudian menggunakan bahan Mika Di bawah headlamp ini ada fog lamp Di bagian tengah ada grill yang berwarna hitam doff ya Sekaligus ada logo KIA di bagian tengahnya Selanjutnya untuk bagian mesin Mobil ini menggunakan mesin 1000 cc 4 silinder Dengan torsi 2800 rpm Dan 86 Nm Menuju bagian ban KIA Picanto generasi pertama ini Dibekali ban dengan profil 175 x 65 ring 14 Dan ini menggunakan velg yang masih orisinil ya Untuk bagian samping Ini ada side body molding Sewarna body Kemudian dengan sepion warna hitam Dengan handle nya model cungkil ya Selanjutnya Selanjutnya menuju bagian door trim Door trim ini menggunakan bahan yang solid Hard plastik semuanya Tapi untuk tahun 2004 Mobil ini sudah menggunakan door trim yang cukup modern Sudah dilengkapi dengan 4 window Di keempat pintunya Kemudian tuas pembuka pintu dari dalam Sedangkan pengaturan kaca spionnya Masih menggunakan manual dari dalam sini Ada tuasnya Di bagian bawah door trim Ini ada speaker Selanjutnya Nah ini kisi AC nya Tidak bisa ditutup ya Hanya naik turun Kemudian kanan kiri Di bagian bawah ini ada pedal gas trim coupling Karena ini menggunakan transmisi manual Adalah kip penyimpanan Kemudian kuncinya model seperti ini Ini model kuncinya Sudah dilengkapi dengan alarm Oke Selanjutnya Kita menuju bagian speedometer Speedometer nya masih menggunakan analog Semi digital ya Nah ini di bagian tengah Ada tombol hazard Kemudian ada kisi-kisi AC Kemudian di bawahnya ada audio Audio nya ini sudah diganti Sebelumnya masih berupa radio Double din Di bawahnya ada pengaturan AC Kemudian pengaturan arah semburan Dan ini pengaturan AC nya Di bawahnya lagi ada pengaturan udara Untuk mobilnya Sirkulasi dalam atau mengambil sirkulasi dari luar Mobil ini menggunakan Dan bahan hard plastik yang keras ya Tidak ada soft touch disini Di bagian atas ada sun visor Di sisi pengemudi sun visor nya Ada kacanya Kemudian ada lampu penerangan Lampu baca Ada sepion Kemudian ada sun visor Untuk sisi penumpang Ini juga ada kacanya Di bagian atas ada hand grip Hand grip yang cukup mewah Untuk mobil city car Kita menuju ke bagian stir Oke Stir nya masih standar ya Pakai 3 palang Kemudian di bagian kanan Ada pengaturan lampu Sain dan lain sebagainya Di bagian kiri ini Ada pengaturan wiper Depan dan belakang Untuk jog nya Ini sudah tidak orisini lagi Ini sudah diganti dengan jog kulit Nah pengaturan jog nya Itu bisa maju mundur Kemudian rebah tegak Nah ini dia Di bagian baris kedua Untuk bagian door trim nya Kurang lebih sama dengan Bagian depan Tidak ada banyak perbedaan Hanya bagian Ini Bagian power window Di bawah nya ada juga speaker Kemudian di jog baris kedua Untuk jog nya Ini tidak bisa dilipat setengah setengah Ini harus dilipat Semuanya Dan ini tidak ada headrest nya ya Untuk pikantok generasi pertama ini Tidak ada headrest Di bagian atas ada hand grip nya Hand grip model fix ya Tidak bisa di Tekuk Tekuk Dilipat Lipat Bagian belakang sini Bagasi Ini ada cover nya Cover untuk menutup bagian bagasi Kita menuju bagian bagasi Kita buka dulu Nah Untuk buka bagasi Kita tidak akan menemukan tombol disini Tetapi bagasi nya bisa kita buka langsung Disini Ini ada tuas nya Nah ini dia Bagasi nya cukup Ya standar sih Untuk bagasi mobil City car Yang ukurannya Sedang Tapi bagasi nya cukup luas Di bawah bagasi sini Ini ada storage Untuk penyimpanan Kemudian di bawah nya lagi Ada ban serep Ban serep nya Masih velg kaleng 13 inci Ukurannya Di bagian belakang Kita menemukan Headlamp Stop lamp Stop lamp nya masih menggunakan kaca Stop lamp rating Menyatu Menggunakan Mika ya Kemudian ada logo Kia Di tengah nya Di bagian belakang Ada wiper nya Kemudian ada Devulger Kemudian di bagian atas Itu Antena variasi ya Seharusnya Untuk Picanto 2004 Belum ada Kemudian untuk Tangki bensin Berada di sebelah kiri Baik Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Mengenai Kia Picanto ini Jika dirasa bermanfaat Silahkan di Like Comment Subscribe Dan share Terima kasih